Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, Pemirsa. Kembali kami akan ajakannya untuk bergabung langsung dari persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti persidangan yang saat ini di mana dihadirkan untuk terdakwa Irfan Widianto dengan saat ini mendengarkan kesaksian dari Hendra Kurniawan. Kita akan segera bergabung langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini tengah mendalami sejumbah keterangan terkait dengan perintah pendidikan kasus meninggalnya dari Cahaya. Saya nunjuk, ini ada orang ya Pak. Karena Pak Sambo juga tahu kalau anggota itu berangkat semua ke Akpol. Karena beliau juga nanti harus hadir di sana, di Akpol itu. Acara apa di sana? Recruitment. Recruitment Taruna Akpol. Taruna Akpol. Ini masih kaitan dengan pertanyaan pun untuk umum ya, supaya tidak ada yang terkecer. Ketika disebutkan pengamanan CCTV itu, apakah CCTV yang diamankan itu CCTV tempat kejadian rumah nomor 46 atau juga termasuk CCTV komplek duran 3? Yang diperintahkan dengan CCTV komplek yang mulia. CCTV komplek yang di luar rumah. Karena yang di dalam rumah itu sudah olah TKP-nya dari penyidik jaksel. Yang di dalam? Dalam rumah ya, olah TKP penyidik jaksel. Sudah diolah TKP oleh penyidik jaksel. Terus apakah saudara tidak menanyakan apa atau memahami apa tujuan diamankannya CCTV sekitar komplek? Pada saat itu pengamanan saya diamankan CCTV komplek tersebut untuk membantu proses penyelidikan-penyidikan dari jaksel saja. Proses penyelidikan oleh Pak Minel dan penyelidikan oleh jaksel. Atas peristiwa yang terjadi pada 8 Juli itu. Dalam kaitan apa proses tersebut, proses penyelidikan itu hubungannya dengan pengamanan CCTV tersebut? Maksud-maksud mau digini yang mulai? Kaitannya apa? Kaitannya kan ini yang meninggal dua anggota Polri. Dua anggota Polri ini untuk penanganan awal biasanya dari Propam. Satu anggota Polri atau dua anggota Polri? Satu anggota Polri. Dua, maksudnya terjadi tembak-menemak dua anggota Polri menyiapkan satu meninggal. Ini dilakukan dulu penanganan oleh Propam. Perintahnya dari KD Propam. Karena sesuai petugahan tugas pokok, kita melakukan penyelidikan terkait petugahan pelanggaran disiplin, kode etik, dan pelanggaran perbuatan di dana. Dari keterangan FS kepada saudara, kan terjadi tembak-menembak. Betul ya. Apakah saudara, apa namanya, yakin atau tidak ragu atas keterangan tersebut? Pada saat itu kan sudah dilaporkan kepada pimpinan Polri yang mulia. Dan pimpinan Polri juga memerintahkan untuk ditangani secara profesional dan procedural sekalipun. Jadi di rumahnya KD Propam. Pada saat itu saya bahwa itu kejadian betul seperti itu. Laporan kepada pimpinan Polri atau ke Polri waktu itu apa? Sama, terjadinya tembak-menembak. Tembak-menembak. Betul. Saudara kan juga kemenghadap bersama Karu Propos Ben Ali. Ben Ali. Kemudian tidak lama setelah saudara menghadap itu, pada waktu yang sama setelah itu juga menghadap FS. Betul. Menghadap Kapolri Pak FS. Kita tadi sudah menjelaskan ya tadi arahan dari FS, ada lima arahan ya. Apakah, saya baca juga di BAP saudara ya, walaupun ini bukan sebagai patokan, ini jika ada kaikan dan sesuaian ya, saya akan dikonfirmasi ulang. Ya, saudara mengatakan ya, arahan, ada tiga arahan atau dua arahan yang menurut saya, apa namanya, saya perlu dipertanyakan. Yaitu arahan keempat, untuk kejadian di Magalang sudah usah dipertanyakan. Perangkat dari kejadian bulan tiga saja. Kemudian baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Nah, saya tahu saudara, selaku Pak Rupaminal, ya. Saudara juga tadi menyebutkan DEN A atau DEN A, Rupaminal, itu juga dapat melakukan penyelidikan. Penyelidikan yang dilakukan DEN A, Pak Rupaminal tersebut, terkait dugaan tindakan apa? Penyelidikan yang dilaksanakan berdasarkan produk yang kita buka. Berdasarkan tupoksinya ya, berdasarkan tupoksinya ya, berdasarkan tupoksinya ya, berdasarkan tupoksi dari Paminal dan detasemen A. Betul, karena melibatkan dua anggota Polri. Ya. Ya, saudara, tahu kan selaku Pak Rupaminal itu penyelidikannya apakah termasuk penyelidikan dugaan tindak pidana? Hanya penyelidikan yang mulia? Penyelidikan. Penyelidikan, bukan penyidikan, penyelidikan. Iya, penyelidikan. Penyelidikan dugaan tindak pidana atau cuman pelanggaran kode etik? Di dalam Perkadip 1 tahun 2015. Perkadip 1 tahun 2015? Ya, pasal 1, poin 7. Bahwa, izin saya lihat, Mbak Mulia. Silahkan. Ini masih rangkaian pertanyaan saudara bentuk umum nih ya. Supaya jangan ada yang kececer, supaya tuntas. Jadi, pengertian penyelidikan di pasal 1, angka 7, dalam Perkadip 1 2015 tentang S.O.Minal. Bahwa penyelidikan Paminal Polri adalah rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan pakta-pakta hukum suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi Polri, dan tindak pidana yang melibatkan pegawai negeri pada Polri yang diduga atau terindikasi dalam penyalahgunaan wawonan, pengesampingan kelalaian dan kewajiban, utamaan hak, serta penyalahgunaan material Polri dan penyalahgunaan bahan keterangan. Penyelidikan. Betul. Ini penyelidikannya, betul? Betul, dilengkapi yang mulai. Berupa apa saja itu, amitrasi yang menyertainya? Untuk admisi penyelidikan, itu ada produk yang rahasia, ada mulai menyu, apa, unsur-unsur keterangan yang dibutuhkan, namanya UUK, kemudian ada dasarnya adalah informasi khusus, kemudian dari situlah dasarnya itu tersebut diterbitkan sprint dan lampiran sprintnya. Ada perintah penyelidikan. Untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan atas kerkap 1.12.12 tersebut, untuk dugaan tindak pidana yang dapat oleh anggota dapat juga dilidik, dilidik, ya. Betul, dilaksan penyelidikan. Ya, tapi juga harus disertai dengan kelengkapan amitrasinya. Kelengkapan amitrasi. Lumpas surat pinta. Betul, ya, mulai. Ya, penyelidikan. Yang kemudian akan diapakan, ya, kalau penyelidikan, penyelidikan tidak, ini nanti akan dilimpahkan kemana lagi? Dilimpahkan kepada penyidik, yang mulia. Penyidik, maksudnya penyidik reskrim. Reskrim. Karena ini lukusnya berada di Jakarta Selatan, merupakan jurusdiksi Pores Jakarta Selatan. Pores Jakarta Selatan. Apakah pada waktu penyelidikan tersebut, apa-apa saja tindakan yang dilakukan oleh, apa namanya, Biro Preminal? Yang dilakukan oleh Biro Preminal melakukan pendalaman keterangan-keterangan saksi. Ya, dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Saksi-saksi. Yang sebelumnya, Saudara, terangkan tadi, ya, itu diperiksa oleh Propos. Ya, kami melihat penanganan awal dari Propos, kita melihat keterangan yang sudah Propos melakukan pemeriksaan. Kalau Propos cuma penegakan disiplin. Propos, penegakan disiplin, dan hanya melakukan proses penanganan awal, karena melibatkan anggota Polri. Nah, penyelidikan lebih mendalam, di Biro Peminal. Di Biro Peminal. Nah, apakah kemudian, ya, itu diserahkan ke Pores Jakarta Selatan? Untuk tindaknya diserahkan ke Pores Jakarta Selatan. Diserahkan. Diserahkan. Pakai serah terima. Tanda terimanya ada. Tanggal berapa diserahkan? Ada di tanggal 9 dan tanggal 11. Tanggal 11. Tanggal 9 Juli dan tanggal 11. Tanggal 9 Juli dan tanggal 11. Itu ya. Terus kemudian, ketika dilakukan pengumpulan bahan keterangan atau pulbakek dalam kerangka penyelidikan oleh Biro Peminal atas dugaan, terjadinya peristiwa tembak-menembak atau penembakan, dan anggota ori itu berupa bahan apa saja yang diamankan atau dikumpulkan oleh Biro Peminal? Pada saat itu kita hanya menerima limpahan, ya mulia, dari Biro Propos, saksi, dan senjata. Kemudian ketika tanggung jawab masalah otopsi itu di Kombesanto, Kombesanto itu menghadap saya tanggal 9 pagi, menghadap saya menyerahkan baju, baju dan celana, kemudian proyektil, pecahan proyektil, sama swab jelaga. Kepada saya melalui Kombes Agus. Dibuatkan tanda terima juga seolah kita, dan kemudian, kenapa, gak langsung aja kan bang, ada penyidik di sana, perintah Pak EPS, oh yaudah, supaya dijadikan satu di Biro Peminal. Setelah kita datakan, tanggal 9 itu juga siang, kita serahkan. Tanggal 9, ada penyerahannya. Ada tanda terimanya. Jadi yang belum, ada tanda terimanya dibawa sama Pak Agus. Karena itu memang lebih kepada peristiwa, ya dugaan tindakan dan pembunuhannya. Betul ya, Mbak. Kita lebih kepada pasca peristiwa tanggal 8. Silakan saudara anungkan ke peristiwa setelah tanggal 8, kaitannya dengan dugaan tindakan dan perkara ini. Baik, Majelis. Melanjutkan tadi pertanyaan Majelis Hakim tentang administrasi, karena harus ada surat perintah. Betul. Apakah ada dikeluarkan surat perintah untuk melalui CCTV itu? Mengamankan? Untuk mengamankan CCTV. Surat perintah itu bersifat menyeluruh ya, Pak. Menyeluruh dalam artian, di situ dibunyikan untuk melakukan penyelidikan, pull bucket, tarifikasi, kemudian melakukan organisasi dengan instansi terkait artinya itu umum. Baik. Apakah kalau dalam surat perintah penyelidikan itu ditujukan kepada orang yang diperintah? Di dalam surat perintah penyelidikan, ada enggak surat perintah ditujukan kepada si AB untuk melaksanakan surat perintah itu? Di lampirannya kan ada nama-namanya, Pak. Ada nama-namanya. Apakah saudara ingat ada nama Irfan di situ? Nama Irfan tidak ada. Tidak ada. Baik. Dilanjutan, Majelis Hakim. Ijin melanjutkan, Yang Mulia. Oh, baik. Saudara Saksi ya. Tadi Saksi sampaikan, mundur ke tanggal 8 ya, hari Jumat. Saat Saksi berada di Nuren 3, apakah Saksi waktu itu melihat saudara Aceh bersama Terdawa? Saya pada saat itu belum kenal. Belum kenal, belum pernah ketemu. Jadi saya tidak mengetahui yang bersangkutan ada di sana. Saya baru kenalkan setelah ada peristiwa ini dan ternyata ada di sana. Saya tidak melihat.